selamat menikmati Nama Ibu adalah Ibu Fideja Ananda semua bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ica saja Ibu berasal dari Kabupaten Bogor Dan Ibu adalah alumni dari Universitas Indopaksta PGRI Jakarta Timur Nah kegiatan pada hari ini Ibu akan membawakan sebuah layanan informasi Dimana layanan informasi ini bertujuan untuk membekali Ananda Agar Ananda mendapat informasi dari berbagai hal Nah informasi ini diharapkan bisa dipuasai Ananda Agar bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari Ananda tau gak nih apa sih layanan informasi itu? Nah layanan informasi ialah layanan di dalam bimbingan dan konseling Dimana layanan informasi ini diberikan kepada peserta didik Agar peserta didik memahami dan bisa menambah pengetahuan Selain itu layanan informasi ini diharapkan juga bisa diterapkan Dalam kehidupan peserta didik atau Ananda semua Dalam kegiatan sehari-hari maupun kedepannya Yang akan dibawakan ialah topik kemalasan pada remaja Apa sih kemalasan pada remaja itu? Nah ibu gambarkan misalnya seperti ini Ada dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B Nah kelompok A ini ialah cenderung berkegiatan yang positif Membantu warga, membotong royong dan ikut kerja bakti Beda hal dengan kelompok yang kedua kelompok B Kelompok B ini cenderung kegiatan yang negatif Ia selalu membuat ricu, gaduh dan juga sering mencuri barang Nah Ananda sudah bisa membedakan ya mana kegiatannya positif Dari kedua kelompok tersebut Mana yang positif dan mana yang negatif Selanjutnya ada pun topik yang akan dibahas pada hari ini Ialah kemalasan pada remaja dengan sistema mengedukasi Kemaja agar mencapai kegiatan yang positif Nah manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini Ialah agar Ananda semua bisa mengurangi kemalasan pada remaja Dan juga lebih sering melakukan kegiatan yang positif Dan menjauhkan kegiatan yang negatif Selanjutnya ibu berharap pada pembelajaran hari ini Dengan ibu menerangkan Ananda bisa mendengar dan memahami Jika ada yang ini berpedapat diperbolehkan Akan tetapi satu persatu Jangan sampai berebutan Karena akan membuat suasana kelas menjadi gaduh dan licu Jangan sampai hal itu terjadi Lalu jika ada Ananda yang ingin menceritakan Kemalasan yang pernah Ananda alami Ataupun kegiatan positif maupun negatif yang akan Ananda ceritakan Diterbolehkan Insya Allah ibu dan teman-teman di kelas ini Bisa menjaga asas kehasilan Selanjutnya ada tata cara yang akan ibu berikan pada hari ini Peraturan kecil Jika ibu menerangkan Ananda bisa mendengarkan dan memahami Dan jika ada yang ingin bertanya Diterbolehkan dengan cara angkat tangan terlebih dahulu Dan disebutkan nama Ananda Selanjutnya Di akhir pertemuan Ibu akan menanyakan kembali Jika ada yang ingin bertanya Dan ibu juga langsung akan menjawabnya Dengan satu persatu Baik Dari materi dan pembahasan Tata cara yang sudah ibu jelaskan Apakah sudah bisa dipahami? Baik Jika sudah bisa dipahami Ibu lanjutkan Sebelum ibu lanjutkan Alangkah lebih baiknya Kita berdoa terlebih dahulu Agar manfaat dari pembelajaran pada hari ini Bisa diperima dan bisa dikembangkan pada Ananda semua Dan menjadi berkah Ketua kelas boleh pipi doanya Baik, langsung saja Ibu masuk ke dalam topik pembahasan Kemalasan ini ialah Kemalasan adalah suatu Pendundaan atau kebimbangan saat melakukan kegiatan Apapun Masuk kegiatan belajar seperti itu Nah siapa ini yang sering malas Dan juga misal Seperti contoh berikut Kemalasan yang paling sering Dilakukan pada remaja saat ini Ialah bermain gadget Sampai buka waktu dan lupa dengan kegiatan lainnya Dan juga ada Atau juga tertidur Dengan Tumpukan-tumpukan tugas yang akan berselesaikan Maupun kamar yang berantakan Ayo siapa di sini yang sering seperti itu Selanjutnya ada Slide selanjutnya Kemalasan dampak Dari kemalasan Nah kemalasan ini Berdampak salah satu ialah Membuat kita stres Nah jika kita sudah stres Maka kita akan Kehilangan motivasi Kegiatan atau motivasi dalam belajaran Nah jika sudah stres Maka akan sulit Meningkatkan motivasi belajar Atau meningkatkan motivasi kegiatan lain Nah contoh dari malas itu apa aja sih bu Yang paling sering Dialami pada remaja Bisa juga Yang pertama ada malas Mendengar Jika orang tua menyuruh Atau orang tua memberitahu Hal baik Anda sering tidak mau mendengarnya Yang kedua juga ada malas Belajar Saking banyaknya tumpukan tugas Anda akan menjadi Malas belajar Atau saking banyaknya kegiatan yang padat Terus juga ada malas Karena kemajuan teknologi Nah seperti bermain gadget 24 jam Dan merupakan kegiatan lainnya Dan juga ada malas keluar rumah Jika orang tua menyuruh Anda lebih Tidak mau karena malas keluar rumah Dan bersosial dengan lingkungan rumah Anda Terus juga ada malas mandi Saking seringnya tiduran Ataupun saking seringnya rebahan Anda sampai-sampai Malas mandi Bisa juga mandi sehari sekali Ataupun tidak sama sekali Ayo siapa disini masih sering malas mandi Selanjutnya ada malas berolahraga Nah padahal olahraga itu penting ya bagi kesehatan kita semua Jangan pernah malas berolahraga Nah selanjutnya ada Bagaimana sih ibu Agar kita mengurangi kemalasan Dengan kegiatan-kegiatan yang positif Nah disini ibu akan jelaskan kegiatan-kegiatan positif apa Yang bisa mengurangi kemalasan Yang pertama ada Bersosialisasi dengan teman-teman Atau menyalurkan hobi Nah anaknya bisa melakukan ini Dengan cara Bermain musik Melukis Bernyanyi Ataupun kumpul dengan teman-teman Dengan menyalurkan hobi Yang kedua adalah dengan cara berolahraga Nah Berolahraga ini bisa dengan bermacam-macam ya Bisa bermain volley, badminton, futsal Main bola, jogging, berenang Dan masih banyak lagi Selanjutnya ada Menabung Loh kok menabung bisa Mengurangi kemalasan ibu Nah karena tabungan yang akan kita kumpulkan ini Uang yang akan kita kumpulkan ini Bisa kita nikmati hasilnya Nah jika hasilnya sudah terkumpul Uang ini bisa kita Kita gunakan untuk kedepannya Bisa untuk biaya kuliah Ataupun uang yang kita tamu bisa untuk berkerja Selanjutnya ada Me time Waktu sendiri Itu bisa Merefreskan Badan dan pikiran kita Bisa dilakukan dengan membaca buku Ataupun menengahkan musik Nah selanjutnya Ada minat-minat yang sedang matang-matangnya nih Pada remaja Minat apa aja sih bu Nah disini ada minat rekreasi Ananda akan Senang-senangnya nih Rekreasi berwisata dengan teman-teman Bisa keluar kota Ataupun jalan-jalan Yang kedua ada minat Minat pendidikan Nah di minat pendidikan ini Ananda akan Dari misalnya SMP Nah anak SMP ini akan Bingung atau Muncul minat Masuk ke SMA mana Dan memilih SMA atau SMP mana Dengan jurusan IPA atau IPS Seperti itu Dan juga ada minat bersosial Nah minat bersosial ini Ananda akan Berusaha menjadi populer Di kalangan lingkungan Ataupun di kalangan lingkungan sekolah Di kalangan sosial Selanjutnya ada minat pribadi Nah minat pribadi ini Muncul seperti Diri sendiri Bagaimana sih caranya kita Terlihat Bagus di depan orang Dengan cara make up Ataupun memakai baju bagus Dan ikut trend Trend-trend modern seperti ini Selanjutnya ada minat agama Nah di kalangan remaja ini Minat agama itu seperti Mencari tahu atau Menggali informasi lebih tentang agama Seperti itu Nah dari pembelajaran materi yang sudah ibu Menjelaskan Adakah di antara ananda yang masih kurang paham Ataupun masih bingung Boleh ditanyakan Atau ada yang ingin bertanya Ya yang belakang Silahkan Oke bagus sekali pertanyaan dari Intan Sebelum ibu menjawab Adakah di antara teman-teman ananda Semua yang ingin mendahului Atau ingin Apa yang sudah tahu Jawaban dari Intan Baik jika tidak ada Intan bertanya Apakah depresi sama dengan kemalasan Sebelum ibu menjelaskan Masuk ke dalam depresi dan kemalasan Ibu akan memberitahu sedikit Informasi kepada ananda semua Untuk ananda semua Jangan pernah mau tenggelam Kedalam depresi maupun stres Karena depresi Jika kita sudah masuk ke dalam depresi atau stres Maka kita akan kehilangan motivasi Atau planning kedepannya Nah jangan ya Jangan sampai kita terjebak tenggelam Kedalam depresi dan stres ini Maka akan mengganggu kegiatan-kegiatan Maupun kegiatan belajar Nah dari perbedaan depresi dan kemalasan Sangatlah beda ya Jika depresi mempunyai tumpukan tugas Si depresi ini Misalkan si depresi ini Ingin saling menyelesaikan tugas tersebut Ia mempunyai semangat tinggi Tetapi ia tidak bisa melakukannya Beda hal dengan yang kemalasan Jika kemalasan mempunyai tumpukan tugas Maka ia lebih memilih menunda Menjauhi tugas tersebut Di entar-entar Padahal ia mempunyai Kekuatan atau Energi lebih untuk menyelesaikan tugas tersebut Tapi ia lebih memilih untuk menghindar Dan menjauhkan tugas-tugas tersebut Baik Pertanyaan dari Inang Apakah sudah bisa dipahami Apakah ada lagi Dari teman-teman anda semua Yang masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan Tidak ada Jika tidak ada Ibu akan melanjutkan kepada materi kali ini Nah Ananda sekalian silahkan membuat Kelompok diskusi kecil Tentang materi kemalasan di sekitar anda Nah kemalasan apa sih yang di sekitar anda Dan Cara bagaimana sih Untuk menyelesaikan Atau upaya apa Untuk menyelesaikan Kemalasan tersebut Bisa didiskusikan oleh kelompoknya Jika sudah Perwakilan kelompok silahkan maju ke depan Untuk menjelaskan Hasil diskusi tersebut Baik Jika sudah Waktunya sudah habis Ibu berharap ya Untuk anda semua Bisa berpikir kritis Dan bisa Membedakan mana kegiatan yang positif Dan mana kegiatan yang negatif Jauhilah kegiatan yang negatif Dan terbanyaklah kegiatan yang positif Ketua kelas boleh pimpin doa penutupnya Baik Mohon maaf ya Jika ada tutur rata dari ibu yang kurang berkenan Jika hati anda semua Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika jeszcze menggunakan Ensin